Mengikuti Imam Al-Syafi'i boleh, mengikuti Imam Ahmad bin Hambal Budol, boleh tergantung bagaimana ilmu kita. Maka nanti ketika di mongkah aku kumpul semua wajah, makanya jangan aneh ketika kita sholat di mongkah itu, kagak ada eti, sholat di mongkah, meninjek-injek gak ada. Gak begitu. Gak ada, banyak berbuah. Banyak berbuah kan begitu. Nah kalau menurut matahari Imam Al-Syafi'i, ketika laki-laki bersestukan kekulit dengan perempuan, maka mengumbang, bakal hubung, tetapi di dalam hati Imam Al-Syafi'i, maka tidak bakal bersestukan laki-laki dengan perempuan. Maka boleh di dalam pelaksanaan ibadah hati seperti kita sedang toal, tak kelilingi kepada Imam Al-Syafi'i. Artinya sekaligus kita bersestukan tangan dengan perempuan, maka haji kita tidak bakal, batalkan masyarakat tawaf harus suci, harus punya wudu, sedangkan kalau dilengkapi untuk kubil semua, kadang-kadang lihat perempuan segala macem, segala macem, masyarakat boleh. Di sisi kita taklip kepada selain padahal Imam Al-Syafi'i, maka kita taklip kepada Imam Maliki, yang mana Imam Maliki tidak bakal beruang dan rakyat-rakyat nyempel kulit selama itu tidak menimbulkan sakwa. Selama dia menimbulkan, ini-inilah Pak Ergen mau ke batal ini. Tampil ke batal ini lumayan. di sisi mirip mana gak pakai celana kan kita nanya, cuma pakai kayaknya rong-rong banget sih ini. Batal. Awasnya. Jadi tidak bakal sesungguh akal-kalagi dan berpercaya menurut aturan Imam Maliki, apapun tidak tindakan dasar. Ini mana yang berbukuin langsung. sebaik-baiknya di dalam pelaksanaan ibadah haji yang pertama haji atau haji furadah namanya kaya-kaya yang mendahulukan ihram haji ihram umroh iblaka nawayyul hajjah wa ahramu tubihi niat saya ihram haji niat saya haji dan niat ihram haji karena Allah takah maka kaifiyat demikian itu lebih putar sebaik-baiknya kaifiyat menurut pandangan imam asyafi kenapa demikian liqa sooti riwati karena banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan demikian walil ijma ala lannahu la tawah hatafi waladah dan di dalam haji ibrot tidak ada demakruhan dan tidak ada bayar da' untungnya itu untungnya pelaksanaan ibadah haji tidak ada bayar da' yang keluar dari kami dihilapin tamatu wal kiroh berbeda dengan tata cara pelaksanaan ibadah haji mengambil cara haji tamatu dan ibadah haji kiri kiroh maka itu ada bayar da' yang kedua pekerjaan ibadah haji namanya haji tamatu apa haji tamatu tatadimul umroh adalah haji mendahulukan ihroh umroh ihroh haji di belakang berarti begini nawaitul umroh wa akhroh tubiha bihak umroh nawaitul nawaitul umroh wa akhroh tubiha niat saya ihroh dan ihroh umroh berarti menjahulukan ibadah umroh ala haji pelaksanaan ibadah haji di belakang di nakalal ini wa yajibu alaihi al-dam bisyuruti arbaatin sata ibi imahil haji maka bagi orang yang mendahulukan ihroh umroh ihroh haji di belakang maka nanti ada kewajiban harus bayar dan dengan ketentuan ketentuan dengan sahar-sahar nanti dijelaskan di dalam dam-dam ibadah haji karena bayar damnya itu macam-macam ada yang kota ada yang sapi begitu tergantung bagaimana bayar dan bayar dan 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 yang ketiga namanya haji kira apa haji kira huwa ayyuhrimadil haji walumrati pertama niat diharam haji dan niat diharam umroh ma'an di sesalikus berarti berarti waitul umroh kan begitu ya nah waitul umroh nawaitul haja nawaitul umroh walhaja wa ahroh tu bihima itu wa ahroh tu bihima niat saya yahroh umroh dan yahroh haji gitu wa ahroh tu bihima berarti disatu disatukan maka itu namanya haji kira atau begini aw yukhrimadil umroh atau niat diharam umroh dulu setelah selesai kira umroh sumayyutila alal haji alal umroh kok sufi tua atau niat diharam umroh terlebih dahulu cuma setelah niat umroh dulu yukh ilu alhaja maka berikutnya dia diharam haji alal umroh mendahul kata membelah langit ihroh oh tapi kumlah suruh itu sebelum melaksanakan to to maka wajifu alai adha maka ini pun wajib bayar dan dengan dua syarat nanti insyaAllah akan dijelaskan di dalam dana-dana ibadah haji haji nah keifian menusuk alhaji awil umroh agar pun tata cara niat ibadah haji atau umroh niat niat bihi lillahi ta'ala labaika allahumma bihajjati dunia niat kalau niat salat sali barul maghribi salas 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 nanti di buku bagaimana sikat na'waib pul hajjah iza aroda apabila kita bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji yang bidhi koldihi dianjurkan kita niat dikoldihi di dalam hati kita disajik atau bersolak tetap tempat niat ma'an hanya di dalam hati niat 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 itu adalah hati niat ibadah haji tidak jauh beda seserti dengan niat sal sal itu dimikot dimana pertama kita mau i i roh ya kalau jejak kalau dirhal lihat kalau apa namanya yulang tergantung bagaimana tempat kita niat ya jadi jadi nawa'i tul hajja wa'aram tufihi lillahi ta'ala labbika allahumma bihajjati ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nawaitul hajjah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi wa ahramtu bihi lilillahi ta'ala lilillahi ta'ala lambaika Allahumma bihajjati udah kayak lagi merabat menghajjah ya semuanya Alhamdulillah apa-apa itu di kedepan siapa tau tahun depan berangkat aja kita nasib gak tau bener gak wabu wa ala kudusayi oh oh kata R insyaallah tahun depan yang penting ini berangkat aja ilmunya gak tau bener gak penting kita kaji ilmunya terlebih dahul agar ibadahnya makapupu menggurkan kewajib buat nanti komporsasi kita pahal-pahal agak siat sih Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala lakbaika Allahumma mihhajjati niat saya ibadah haji niat saya ibadah haji dan ihrom haji karena Allah ta'ala itu maksudnya niatnya begitu niat saya ibadah haji dan ihrom haji karena Allah ta'a agar agar ngelak-ngelak agar ngelak-ngelak di dalam hati kita seperti kita tak paling berhubung shol niat shol nah itu 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 ketika kita kita niat ibadah haji niatnya keluar iya 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 kalau ini mah niat ihrom umrah kalau ada niat ihrom haji kalau secara niat ihrom umrah kalau umrah umrah wajib ataupun umrah misalkan Pak Arim haji misalkan murahan dikit lah cuma 27 juta murah umrah cuma 9 hari doa kita bahas lagi kita berpulang bismillahirrahmanirrahim wajib 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 tak wajib wajib jadi niat ibadah umroh dan niat ikhroh umroh itu ketika kita kelaksanaan ibadah umrohnya baik di waktu haji ataupun di luar haji niatnya mau begitu misalkan bulan depan kita mau ibadah umroh karena yang punya tren kalau paham yang punya begini karena urusnya bisnis satu orang sepuluh juta untuk punya mau apa-apa guna apa kan yang penting aku jadi mobil yang penting ini harus bisa tanggung jawab tanggung jawab harus bisa jelaskan yang ketiga apabila kita bertujuan untuk ihram haji dan niat rahumumrah maka hati mengucapkan demikian niat di dalam hati maka pulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim nawaitul hajjah walaum rota walaum rota walaum rotu bihima berbeda dihima kalau tadi bihi biha kalau haji doa bihi kalau dukro biha kalau dukro bihima itu nawaitul hajjah walaum rota walaum rota walaum rotu bihima walaum rotu bihima lillahi ta'ala labdaika Allahumma dihajjah walaum rotu bihima walaum rotu bihima ketika kita ingat haa berarti yang pertama tadi haji ifrah yang kedua berarti haji kirun yang ketiga haji tamat yang kedua haji tamat yang ketiga haji kirun itu niat yang begitu begitu jadi yang pertama nawaitul hajjah walaum rotu bihi berarti haji ifhima yang kedua haji tamat itu berarti berarti namanya haji tamat berarti haji kirun bisa sebutkan niat haji dan iat imbrah nawaitul hajjah walaum rota walaum rotu bihima illahi ta'ala lablaika Allahumma dihajah walaum ini apabila kita bermaksud ihromnya niat ihromnya baik ihrom haji ataupun ihrom umroh untuk membadahkan atau menggantikan orang lain bagaimana niatnya ini mah niat ihrom haji ataupun niat ihrom umroh untuk umroh orang lain nah ya seperti kita menggantikan orang tuwaki kita niatnya beda bagaimana nawaitul hajjah kalau lopak kita an-ab-abi berarti an-ab-abi pakai an-ab-abi untuk bapak saya berarti kalau bapak ibu saya an-ab-humi ya gitu ya kalau untuk orang lain sebutkan aja niat saya ibadah bagi membadahkan pakai an-ab-abi nah sebutkan namanya tuh harus disebutkan kalau tidak tidak sudah padahalin dia yang an-ab-abi tidak padahal tiba-tiba lagi tidak disebutkan namanya surat nama dapur cuma orang lainnya dia tidak disebutkan itu cuma dapat suratnya doang karena dia tidak paham nih orang sekolah itu yang badalnya maka orang yang badalnya bukan dia ihromnya tapi dia yang berjalan tapi pahalanya tidak mempengkukurannya untuk orang lah gitu makanya yang membadahkan itu udah bukan maka ya akhirnya orang yang sudah paham dia haji paham entah itu mau jadi ibadah nggak nggak paham dia ada yang sertifikankan dia ada yang sertifikankan dia ada yang sertifikankan nawaitul hajjah lakukul hajjid wa ahra kutubidillahi ta'ala ta'ala ta'alaikum yang keempat al-itlah itlah itu kutlah artinya tidak niat ihrom haji tidak niat ihrom kumrah artinya niat ini bisa tertuju kepada ihrom haji bisa tertuju kepada u umrah kalau tadi kan jelas niat ihrom kumrah ihrom kumrah ini mah belum dijelaskan maka bagaimana nawaitul lihrom wa ahlin nusuki niat saya ihrom semata-mata untuk ibadah ihrom yang ihrom haji atau ihrom umrah nah setelah itu sumayah seribu ila masaha maka dilahatkan tergantung bagaimana niat misalkan niat di kotak begini misalkan di cidahnya nawaitul lihrom wa ahlin nusuki udah lihat kayak gitu setelah berjalan lah koklah suruh bin nusuki sebelum berjalan bin nusuki artinya sebelum lo jadi sebelum nyampe ke kotak sisi maka bahwa baru dia ada perubahan ihrom haji aja nah gitu nah gitu itu namanya mutlak pilihkan cuma koklah suruh sebelum melaksanakan ibadah tawakun kutub tawak kutub itu tawak pertama kita dan dan namanya tawakun kutub ada tawak ifatoh ya nah ada tawak ifat kalau tawak kutub adalah kalau kayak sholat kahyat il masjid sholat hafiyatul nah itu namanya tawak kutub tawak penghormatan karena pertama kita datang ke baik namanya tawak kutub kalau kita ibadah sholat seperti sholat hafiyatul masjidih itu itu namanya tawak kutub tawak kutub niat ini mah dia di tempat mami kotonya di tempat niat ihromnya tidak ditentukan atau niat ihrom aja bukannya niat saya ihrom untuk ibadah nah belum nyampe ke kota suci Mekah berubah banyaknya nah gua mau ihrom haji aja dah gua mau ihrom haji dah berarti kalau ihrom haji berarti nantilah di nyatih haji ihrom nah karena mendahulukan ihrom haji berarti nantinya berarti haji tamah tamah kutub itu kata saya langsung aja dong ihrom haji berarti nanti jatuhnya kepada haji kir paham kira 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 nih udah mulai puyak nanti kita praktek ya insyaAllah amin ya Allah ya Allah bikin itu saja nanti kita bahas lagi ya karena ta'bahnya belum kebayang kita sempat paratnya belum kebayang jadi Allah seperti orang rana nikah belum nikah nikah itu enak enak-enak cuma 5% enaknya 9 dan 5% waaah begitu seperti itu kalau lebih mantap lagi kita sambil praktek melaksasakan ibadah enaknya nih nikah cerita lu paling melalang doang melalang doang insyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan ke kita Allah menasibkan ke kita untuk melaksanakan ibadah kita harus yakin kita harus yakin jangan berat dengan kemahkuasaan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabb amin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diantara maaf-maaf 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 mabarakatuh maaf-maaf 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 saya dua-duanya Pak dusuk kalau dia aja dusuk iya hat-hatnya maliki dan kalau nanya sahbirodan karena apa nampaknya nampaknya